Halo Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya Fitri, jadi di video kali ini saya akan modifikasi power lagi, dan untuk kali ini saya menggunakan power OCL lagi, jadi Sobat Elektronik jangan bosen-bosennya dengan power OCL ini, karena untuk modifan kali ini berbeda, untuk namanya ini saya tidak tahu namanya apa, tapi saya namakan sendiri yaitu TEF-FAS, karena penggabungan dari TEF dan WTR-FAS, dan untuk Sobat Elektronik kira-kira cocok nggak ya, ini namanya TEF-FAS. Nah untuk caranya seperti apa, oh ya sebelumnya ini saya menggunakan OCL 504, dan ini sudah saya modifikasi, jadi nanti saya akan menjelaskan untuk cara modifan pada driver kali ini, dan untuk caranya seperti apa, simak terus videonya, dan sebelum kita lanjut ke videonya, untuk Sobat Elektronik yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, perlu Sobat ingat ya, disini saya tidak mengguru atau tidak mengajari, dan disini kita belajar bareng-bareng ya. Maka dari itu, apabila saya ada salah kata saat saya menyampaikannya, mohon kritik dan sarannya ya. Nah disini untuk drivernya, saya menggunakan OCL 504, dan disini saya sudah modifikasi, disini saya tinggal menjelaskan aja. Nah yang pertama ini ada dua modifan, yang pertama yaitu TEF, dan yang kedua itu double TR-FAS. Nah disini untuk Sobat Elektronik mungkin sudah ada yang tahu untuk cara men-TEF, nah ini di TEF satu tingkat. Nah untuk caranya, ini di bagian R330 ohm 2 wattnya, ini dilepas, kemudian diganti menggunakan R1 kilo, lalu dijemper dari ujung ke ujung. Kemudian di R bagian yang 5 watt, 0,5 ohm, ini dua-duanya dilepas, kemudian diganti menggunakan R220 ohm 2 watt, ini dua-duanya diganti. Lalu disini untuk TEFnya, ini menggunakan TR Toshiba, ini satu set, untuk pemasangannya ini disesuaikan dengan seri-nya yang ini NPN, yang ini PNP. Nah ini untuk TEF satu tingkat, kemudian yang kedua itu double TR-FAS. Jadi ini ada tambahan TR-FAS di seri NPN. Nah ini yang aslinya menggunakan KSE 340. Nah karena ini mode double, jadi ditambahkan pasangan KSE 340 yaitu menggunakan KSE 350. Nah jika disini menggunakan BD139 berarti menggunakan 140. Pokoknya ini berpasangan. Nah untuk caranya, mungkin Sobat Tehaktunik juga sudah ada yang tahu atau sudah ada yang menonton di video sebelumnya. Nah jadi untuk caranya itu sama, nah ini kan kita harus tahu dulu mana yang basis, mana kolektor, mana emitter. Nah kalau yang transistor KSE 350 ini, basisnya disini kebalikannya sama yang di TR driver. Ini basis, kolektor, emitter. Nah di kaki basis ini, dikasih R2K2. Terus menghubungkan R1K yang dihubungkan ke kaki emitter. Lalu kaki yang kolektornya, ini dihubungkan ke kaki basis TR driver seri NPN. kemudian ini kan sudah dihubungkan lalu pasangkan ke supply plus yang sudah melalui R56 ohm ini dibungkan ke sini lalu yang di kaki basis TR fast ini kan tadi ditambahkan R2K2 lalu ditambahkan lagi R47 terus menghubungkan ke ground nah sebelumnya ini kan untuk rangkaian TR fast di drivernya itu ada komponen yang harus dilepas yang pertama itu R10 kilo terus ada R4K7 kemudian ada loko 22 mikro nah jadi itu saja cara untuk merakitnya untuk sobat elektronik yang masih belum paham bisa tonton di video sebelumnya yang double TR fast ini terus nanti saya juga akan kasih skemanya juga di video ini jadi sobat juga bisa untuk melihat skemanya oke untuk sobat elektronik boleh kasih saran untuk driver ini namanya apa nah ini itu mobil kan penggabungan dari TEF dan double TR fast nah disini saya kasih nama TEF fast nah untuk sobat elektronik juga blokal loin ini cocok apa enggak untuk power ini dan untuk sobat elektronik yang ada nama lain boleh komen ya dan untuk sobat elektronik setuju atau tidak apabila driver ini dicetak komen juga ya nah untuk penasaran dengan hasil suaranya seperti apa langsung aja ini kita coba dan sobat juga bisa menilainya nah selanjutnya kita pasangkan drivernya ke TR final dan power supply nya dan untuk mencobanya disini saya menggunakan pravo 10 ampere 50 volt AC dan untuk TR final nya saya menggunakan 6 set TR toshiba dan untuk mengetesnya menggunakan lampu lah seperti biasanya untuk mengontrol hasil suaranya dan untuk pemasangan driver pada terminalnya ini yang basit kita hubungkan ke kaki emitter yang sudah di test untuk sobat elektronik yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya di like komen dan share dan share setel itu kita pasangkan power supply yang ini supply plus yang ini supply min dan ini CT lalu input selanjutnya selanjutnya ini kita ukur DCO nya 0,006 milik dan untuk biasanya 0,39 dan yang sebelahnya 0,39 nah untuk biasanya ini cukup seimbang dan untuk DCO nya juga cukup kemudian kita coba ukur untuk supply nya berapa tadi kan menggunakan 50 AC yang ini jadi 69 V DC kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati